orang-orang yang mengklaim itu Saudi itu Wahhabi segala macam gitu kan mereka beli kasetnya Sudes pasang Sudes itu imamnya itu imam Wahhabi itu kenapa didengar tilawanya Syekh Shurem, ulama-ulama banyak masjid nah ini yang diklaim, jadi klaim bukan pada tempatnya teman-teman gak ada hak, gak ada buktinya saya tujuh tahun belajar, gak pernah saya dengar satu kali pun tidak pernah ada perkataan ini pendapat Wahhabi atau ini pendapat kita Muhammad bin Abu Wahhab rahimahullah yang mereka anggap itu penisipatannya ke sana bukunya berayakan tentang masalah akidah melarang orang minta-minta di kuburan melarang orang berbuat kemusyrikan hal yang positif gitu gak ada sesuatu yang memang diklaim ini sebuah madhab Allahu'ala dan saya temukan ini memang statement sering dikembang-kembangkan oleh orang syiah agar memang disorotin ahli sunnah apalagi orang yang kembali kepada ilmu syariq yang benar jadi diklaim dengan penisipatan yang